Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau bikin yang segar-segar Ini adalah salad jelly yang lagi viral Cocok banget buat dijadikan takjil Rasanya udah pasti enak Perpaduan antara susu kental manis, saus mayonaise dan yoghurtnya bener-bener pas banget Buat ide jualan dijamin bakalan laris Mau tau gimana cara aku bikinnya? Dan apa aja bahan-bahannya? Yuk kita bikin sama-sama Pertama kita bikin jelly rasa mangga Aku pakai kemasan yang 10 gram Untuk rasanya boleh sesuai selera aja ya Lalu tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir Ini diaduk-aduk dulu agar jelly dan gulanya ini tercampur Nah kalau sudah tambahkan 400 ml air Sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan aja ya Nah ini diaduk-aduk sampai tercampur rata Lanjut ini kita masak di atas kompor Ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Matikan aja api kompornya Lalu diaduk-aduk dulu sebentar agar uapnya ini sedikit berkurang Kalau sudah masukkan fruit acidnya Lalu diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata Oke ini kita angkat Lalu pindahkan ke wadah Biarkan hingga set Untuk jelly berikutnya aku pakai rasa anggur Untuk caranya sama Tambahkan 3-4 sendok makan gula pasir Diaduk rata baru ditambahkan dengan air sebanyak 400 ml Sesuai dengan cara dikemasan ya Lalu ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata Baru kita masak di atas kompor sampai mendidih Nah karena warnanya menurut aku terlalu pucat Ini aku tambahin pasta taro segini ya Supaya warnanya itu jadi ungu tua Ini opsional Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa Oke kalau udah mendidih Pindahkan ke wadah Dan biarkan hingga set Nah ini selanjutnya aku pakai rasa leci Aku percepat aja Untuk caranya sama ya Dan untuk yang keempat Ini terakhir Aku pakai rasa leci juga Karena nggak ada lagi rasanya Tapi aku disini bakal tambahin Pakai warna merah Aku pakai sekitar 3 tetesan Dan ini pewarna makanan ya Jadi pasti aman Oke ini semua jelinya udah set Saatnya kita potong-potong kecil-kecil ya Nah hasilnya seperti ini Potong semua jelinya sampai selesai ya Selanjutnya kita bikin untuk sausnya Aku pakai 200 gram mayonaise Lalu 150 gram susu kental manis Nah ini dicampur Diaduk rata ya Nah buat yang nggak suka mayonaise Tenang aja Aku kasih 1 botol yogurt seperti ini Aku jamin deh Kalau ditambahkan yogurt seperti ini Rasa mayonaise-nya akan lebih enak Wangi dan nggak bakalan enak sama sekali Dan ini aku tambah lagi setengah botol Jadi total aku pakai yogurt Satu setengah botol Nah kalau sausnya udah siap Langsung aja kita masukkan jelly Yang udah kita potong-potong tadi Masukkan semuanya Nah aku rasa ini terlalu penuh Jadi aku pindahin ke wadah yang lebih besar Lalu kita aduk-aduk sampai rata Pastikan jelinya ini tercampur Dengan mayonaise semua ya Kalau udah selesai Bisa kita simpan ke dalam wadah Nah kalau untuk ide jualan Bisa dikemas di cup kecil Seperti ini Ini aku pakai ukuran 100 ml Cupnya tebal Jadi lebih safety gitu ya Tapi kalau mau yang lebih ekonomis Teman-teman bisa ganti Pakai cup yang tipisnya Nah kalau udah selesai semua Kita kasih topping di atasnya Toppingnya bebas Boleh sesuai selera Karena ini ekonomis Jadi toppingnya sedikit aja ya Nah ini dia Salat jelinya udah selesai Aku bikin Rasanya beneran enak banget Cocok banget nih Buat takjil buka puasa Dimakan dingin-dingin Seger banget Ditenggorokan Kalau buat ide jualan Bisa dijual dengan harga Rp3.000 Sampai dengan Rp5.000 Per cupnya Tinggal sesuaikan aja Dengan modal bahan Yang dipakai ya Untuk satu cupnya Modalnya sekitar Kurang lebih Rp2.000an Nah biar makin menarik Dan menambah nilai jual Aku pakai stiker Ucapan Seperti ini Ini aku beli online Nah kalau teman-teman mau Nanti aku taruh linknya Di deskripsi ya Semoga bermanfaat Dan semoga suka Dengan rasanya Insyaallah Kita ketemu lagi Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh